Hacker Bjorka memberikan balasan menohok terkait postingan Nikita Mirzani. Dia mengaku terang-terangan tidak punya waktu meladeni sang artis. Halo nyonya, saya tidak punya banyak waktu untuk melayani Anda, tulis Bjorka berbahasa Inggris. Menurut Sang Hacker, Nikita Mirzani sedang ingin menutupi masa lalunya yang buruk. Karena Anda hanya mencari nama yang baik untuk menutupi masa lalu Anda yang buruk, imbunya. Semenjak diunggah ulang akun etnyinyir garis bawah update garis bawah ofisial, postingan Bjorka ini langsung banjir komentar netizen. Pansos mulunyai, kayak yang pengen banget dihujat, kata salah satu netizen. Setelah banana sekarang giliran Bjorka kena nyinyir. NM lagi butuh endorse nih kayaknya. Timpal netizen lainnya, kok dia segitu pasang badannya sama kepolisian. Jadi makin curiga apa bener yang dikatakan orang-orang dia punya hubungan baik sama polisi terutama sambo. Gua kira cuma jokes aja kalau beneran hem. Sambung lainnya. Sebelumnya, Nikita Mirzani kedapatan menyerang Bjorka lewat postingan di Instagram story. Dia bahkan mengancam akan membongkar identitas sang hacker. Bjorka elo hacker apa tukang ngarang sih? Kok bego banget. Bikin heboh satu Indonesia tapi data-data ngambil dari kelurahan sama di Google Plus dikasih bumbu-bumbu. Bohong sama ngarang plus ada yang dikurang-kurangin dan ditambahin. Haduh, tunggu saja yang bongkar identitas kamu. Yah, tulis Nikita Mirzani. Nyebarin eni kakak TP kok bangga wakakakak ngakak gue tuh pagi-pagi. Bjorka pasti kebanyakan ngelem Ibon nih makanya rada-rada sengklek otaknya. Tandas Nikita Mirzani. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscriber, like dan komen. Lalu nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih telah menonton